Salam sejahtera, saudara sekalian. KKR hari ini, kita sama-sama belajar Kitab Zakaria. Kita akan mempelajari delapan penglihatan dari Nabi Zakaria ini. Sekarang kita akan melihat penglihatan yang keempat. Mari kita lihat Kitab Zakaria pasal 3 dari ayat 1. Zakaria pasal 3, ayat 1. Kemudian, Malaikat memperlihatkan penglihatan ini. Apa yang diperlihatkan? Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Tuhan. Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Tuhan. Iman Besar ini adalah bernama Yosua. Yosua ini tidak sama dengan Yosua yang memimpin orang Israel setelah Musa. Ini Iman Besar Yosua ini yang pulang dari Yerusalem. Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Yosua. Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Yosua. Ini memberitahukan kepada kita apa? Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Yosua. Iman Besar Yosua berdiri di hadapan Yosua. Tapi Iblis juga ada di situ. Nah,这个撒旦是遍地游行. Nah,他在全世界当中走来走去. Setan ini berkeliling di seluruh bumi. Nah,他在地上走来走去. 他也会在神面前出现. Dia di bumi ini berkeliling. Dia juga bisa muncul di hadapan Tuhan. Nah,这个意思是告诉我们说, 我们不要想, 我们现在在这边聚会, 这个撒旦不会看到我们. Kita jangan berpikir, sekarang kita kebaktian di sini, si Iblis tidak melihat kita. 我们今天已经信主了, 我们在神面前要服侍. Hari ini kita sudah percaya Tuhan, kita mau melayani Tuhan di hadapan Tuhan. 可是 Satan, 他常常也会不经意地 就出现在我们的身边. Tapi Iblis juga bisa konyong-konyong muncul di hadapan kita. 神允许他有一个活动的范围. Tuhan mengizinkan dia untuk mengadakan pergerakan dia. 他的能力也是被限制的. 那他出现的目的是做什么呢? 他现在站在耶稣的右边. 他现在站在耶稣的右边. 就好像是在法庭当中, 在控告的摆的行列一样. 他站在耶稣的右边就是要控告耶稣。 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 那神做当中的这个审判官。 而且是跟耶稣来做对的。 那神就对撒旦说 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 这个耶稣他好像是从火中抽出来的一根材。 那这个时候的耶稣其实他是代表整个以色列百姓。 所以现在这个耶稣他就是代表整个百姓。 那百姓刚刚从巴比伦回来。 他们经过了这个亡国之痛也被外邦给压制。 好像从火中抽出来的一根材。 那为什么这个撒旦要控告耶稣呢? 那为什么这个撒旦要控告耶稣呢? 就是说撒旦为什么要控告这个以色列百姓呢? 第三节就写了。 所以耶稣他那个时候穿着污汇的衣服。 那时候耶稣他那个时候穿着污汇的衣服。 站在使者的面前。 也就是说当时候的整个以色列百姓。 他们好像穿着污汇的衣服一样。 那他们要来建造圣殿。 他们具有这个基斯的身份。 他们要发挥基斯的功能。 他们要发挥基斯的功能。 他们站在神面前。 但是他们确实穿着污汇的衣服。 但是他们确实穿着污汇的衣服。 但是他在神面前。 但是他在神面前。 在神面前。 这位审判官面前来控告耶稣。 所以。 所以。 那审判官就是神。 神就是审判官。 神做的这个判决是什么? 他的决定是什么呢? 但他这样做了。 他在我扉面原因怎么样。 Ottawa后拉 flaw减少对 rolls。 所以哥曾经承问。 但他拥出其 member。 不是对扈 religious工筒。 他拥 роль于公告。 不是对扈广纏。 因為他的 calm断不能说。 所以神又会决定 Frederick。 那是因为他 Agora说。 你知道神是用您的心意来看待人。 ala dengan belas kasihannya untuk mengasihi kepada umat pilihan Tuhan tetapi Yosua saat itu berpakaian-pakaian kotor itu memang suatu kenyataan itu mewakili umat pilihan perbuatannya itu sama seperti pakaian kotor itu sekarang tidak bisa menggunakan pakaian kotor di hadapan Tuhan untuk melayani maka Allah berkata kepada Yosua harus tanggalkan pakaian kotor itu lepaskan dosa harus mengenakan pakaian yang indah mengenakan pakaian pesta yaitu pakaian imam dan makota imam itu harus dikenakan di atas kepala dengan demikian maka imam sudah berpakaian yang indah dan boleh melayani ini terjadi di dunia roh tapi berkaitan dengan kehidupan mereka saat itu Nabi Zakaria melihat penglihatan ini di dunia roh di dunia roh di dunia roh pada zaman Raja Darius yang kedua tahun bulan december bulan ke dua belas pada malam yang sama melihat lapan penglihatan kita melihat bahwa pada bulan enam tahun dua empat mereka itu membangun baik Allah sampai bulan sebelas tanggal dua empat itu kebetulan enam bulan mereka terhenti untuk pembangunan selama lima belas tahun Nah, jangkau Haggai senjata di dunia roh 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 karena Nabi Haggai begitu giat sehingga mereka berhasil membangun dalam enam bulan itu pembangunan kembali Nah, sekarang pada bulan ke sebelas tanggal dua puluh empat Pekerjaan pembangunan telah berjalan selama lima bulan Apakah masih layak untuk mengenakan pakaian kotor membangun baik Allah melalui penglihat ini Tuhan memberitahu kepada umat Sekarang sudah membangun baik Allah kembali selama lima bulan Tapi, kalian tidak menjadi kudus dan masih memakai pakaian kotor Bukan berarti hari ini kita melakukan pelayanan pekerjaan kudus bahwa saya sudah kudus tetapi kekudusan itu harus diraih Kalau tidak melalui penglihatan ini mereka tidak tahu bahwa mereka itu masih najis atau kotor Kalau hari ini perbuatan kita tidak baik kita berkata kepada Tuhan Saya dihadapan Tuhan ini begitu bergiat melayani Tuhan Allah tidak suka Allah tidak berkenan bahwa kita mengenakan pakaian najis kotor untuk melayani Kalau tidak demikian kita melayani Tuhan dihadapan Tuhan akan didakwa oleh si iblis Oleh karena itu hari ini kita melakukan pelayanan hati kita harus diperlihatkan kepada Tuhan Tuhan juga memberitahu kepada umat pilihan bahwa engkau harus sungguh hati untuk berbalik kepada aku berbalik kepada Tuhan yang sesungguhnya itu harus hati pikiran dan perbuatan hari ini banyak jemaat datang ke gereja tubuh kita sudah datang hati kita masih di Sogoka di Taman Angrek atau sedang jalan-jalan di tepi laut hati kita tidak berbalik hanya tubuhnya datang atau di dalam gereja kita kelakuannya baik tetapi di luar gereja perbuatan kita tidak baik Allah tidak berkenan bukan berarti penyempuran rohani sempurna baru bisa datang melayani Tuhan Tuhan mau kita melalui sambil pelayanan sambil menyempurnakan rohani kita maka Allah berbicara kepada umat pilihan penghakiman Tuhan itu adalah sangat adil imam besar Joshua itu mengenakan pakaian kotor suatu kenyataan tetapi satu dosa tidak bisa dihukum jadi penghakiman Tuhan adalah adil dan benar karena umat pilihan berdosa sudah kena hukuman mereka ditawan ke negara kerajaan lain itu suatu hukuman mereka sudah menerima hukuman itu sekarang mereka pulang adalah karena belas kasihan Tuhan ketika mereka berdiri dihadapan Tuhan Tuhan akan menerima mereka memberikan kesempatan mereka untuk bertobat tetapi tidak boleh terus mengenakan pakaian kotor harus berubah dengan begitu baru layak berdiri terus dihadapan Tuhan kalau kita kebaktian di gereja melakukan pelayanan di gereja jika perubah perbuatan kita tidak berubah kita masih tetap berpakaian kotor berarti kita memberi kesempatan kepada si iblis satan di isi di isi di isi iblis itu artinya melawan seteru adalah dia yang mendakwa di hadapan Tuhan dia mendakwa umat mendakwa ayub mendakwa Yosua yaitu mendakwa keseluruhan umat pilihan kita bukan hanya hidup di hadapan Tuhan juga hidup di hadapan iblis selain Tuhan yang mengamati kita satan dia juga menggunakan yang sangat yang sangat yang sangat yang sangat yang sangat iblis juga dengan standar yang ketat untuk melihat kita kita lihat ayub itu begitu sempurna perbuatannya tidak ada yang tidak baik tapi iblis masih mau mendakwa dia tidak mendapatkan cacat dari perbuatan ayub tapi iblis tidak ada yang tidak ada terhadap Tuhan mengatakan ayub karena engkau mau mendapatkan sesuatu keuntungan sehingga beribadah kepada Tuhan tapi ayub bukan begitu ketika dia tidak memiliki apa-apa dia tetap beribadah kepada Tuhan orang yang begitu sempurna iblis pun tidak akan melepaskan dia hari ini jika ada orang yang masih kotor pakaiannya mana mungkin iblis melepaskan dia ketika iblis mendakwa orang maka orang itu tidak akan berdiri teguh tapi sekarang Tuhan berbelas kasihan mengatakan bahwa umat Tuhan sudah menerima hukuman yang harus mereka terima dulu ada seorang simpatisan gereja ayahnya itu adalah seorang seperti dukun jadi di tubuh simpatisan itu dirasuk si setan kalau kita lihat di kalangan orang-orang yang belum percaya seringkali terjadi kalau ayahnya itu dukun atau pemain roh jahat maka anaknya keluarganya itu pasti akan kena dari dirasuk roh jahat jadi di simpatisan ini di tubuhnya itu banyak sekali roh najis iblis bertaktah disitu dia sangat menderita dia terbatas kegiatannya dikendalikan dikendalikan dan juga dia tersiksa hatinya sangat merana jemaat kita memberitakan injil kepadanya so engkau harus percaya Yesus bersantara Yesus untuk melepaskan diri dari genggaman si iblis lalu dia datang ke gereja jadi si matisan maka jemaat gereja dan para majel pengerja semua mendoakan mengusir setan pengerja mengatakan mari kita doakan supaya usir setan itu waktu doa itu suatu peperangan simpatisan ini di tubuhnya itu ada ronajis iblis itu begitu lehai kita dalam nama Tuhan Yesus mau mengusir si iblis ronajis menegur kepada jemaat dan juga para pengerja mendakwa 指责 menegur kamu semua ini dengan kekuatan apa untuk mendakwa saya 你是 负责 yang kamu adalah majelis kemarin malam apa yang kamu kerjakan suami isteri kalian semalam itu bertengkar sekarang mau mengusir saya betul suami istri itu malam bertengkar dan si iblis tahu begitu dikatakan ngunduk kepalanya hati jadi takut iblis mendakwa memang kita berpakaian kotor kepala kita menunduk kamu 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 baik kamu 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 itu kekurangan kamu yang kita lakukan dengan diam sembunyi semua dibeberkan oleh si iblis tadinya tujuannya semua berdoa mau mengusir setan ternyata si iblis satu persatu diabsent kesalahannya tidak bisa ngusir tidak bisa doa karena 魔鬼 seperti 射出 箭 都 打 到 他们 的 心 大家都 哭 我们 怎么 这么 软弱 我们 想要 赶 魔鬼 我 现在 魔鬼 指控 我们 我 每个人 都 错 kita mau mengusir setan tetapi setan tahu semua kelemahan kita menunjukkan semua kesalahan kita kita semua bersalah jangan kan bilang mau mengusir si setan kita sendiri saja sudah tidak bisa berdiri teguh kalau itu terjadi pada diri kita apa yang kita lakukan harus bagaimana harus bagaimana 想 如果 你是 教会 的 传道人 那 怎么 带领 这个 教会 继续 祷告 吗 没有 心 祷告 没有 力量 每 个人 都 被 这个 给 射中 所以 大家 就 先 认 罪 悔 jadi semua mengaku dosa dulu bertobat kita mau berperang dengan si iblis kekurangan dosa kita begitu banyak bagaimana kita mau berperang dengan si iblis maka pendeta mengumumkan puasa satu minggu doa puasa mengaku dosa berlutut dihadapan Tuhan bertobat semua kesalahan dosa itu diubah yaitu pakaian kotor itu harus ditanggalkan kalau tidak kita berdiri terus dihadapan Tuhan iblis terus mendakwa mendakwa puji syukur pada Tuhan setelah semua doa puasa tujuh hari sekali lagi berperang dengan si iblis ronajis terusir orang simpatisan ini menjadi normal kembali kemudian dia dibaptis kemudian menikah dan hidup dengan bahagia penglihatan ini memberitahukan kepada kita Tuhan Tuhan tidak menghadapi kita berpakaian kotor sambil melayani Tuhan masalahnya kita tidak boleh tidak melayani Tuhan kita harus melayani Tuhan tapi kita harus mengubah diri kita sendiri jadi dulu datang ke gereja hatinya itu tidak ada di dalam aula gereja kita harus perubah perbuatan kita di luar gereja itu kurang baik kita harus perubah sekarang sudah tahun 2024 sudah mulai tahun yang baru kapan kita harus mengubah diri kita sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan bahwa iblis mendakwa Tuhan umumkan tidak boleh didakwa Tuhan mau sekali lagi menerima umat Tuhan karena mereka sudah menerima hukuman yang harus mereka terima sekarang membangun kembali baik suci belum sempurna melalui membangun kembali baik alam melihat kesalahan sendiri harus nantiasa instropeksi atas kekurangan diri sendiri jadi pakaian kotor itu dilepaskan dan kembali mengenakan pakaian imam yang bersih kudus dan makota atau serban yang penuh kemuliaan dari imam itu dikenakan di atas kepala dengan demikian kita bisa terus berdiri dihadapan Tuhan mereka membangun kembali suatu baik alam besar Tuhan juga menuntut bahwa yang membangun baik alam harus seperti imam sebelum imam mempersembahkan korban harus menebus dosa dulu untuk diri sendiri mempersembahkan korban jadi imam besar harus terlebih dahulu mengunduskan diri lalu melakukan pelayanan umat Israel harus seperti imam sambil melayani juga melepaskan pakaian kotornya tubuh setiap orang itu seperti baik alam yang kecil saat kita membangun baik alam kita yang kecil juga dalam waktu bersamaan membangun baik alam yang besar kalau tidak ada kaitan dengan kita lihat ke depan kalau konsennya bagus maka tidak akan lihat kanan kiri setiap orang adalah baik Allah yang kecil setiap baik Allah sudah bersih dan baik Allah yang besar yang dibangun bersama itu juga adalah sudah kudus yang dikenan oleh Allah apakah kita berpakaian yang kotor coba pikirkan kalau perbuatannya masih tidak baik pikirkan kita mulai lagi perbaikan dihadapan dihadapan Tuhan juga harus berdiri dihadapan si iblis jangan didakwa oleh iblis kita 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 dikenan Tiba-tiba ada suara yang keras Jadi kaget Apakah Anda melihat ada iblis? Matamu melihat iblis kah? Dia secara dunia roh ini Seperti penglihatan juga secara dunia roh Iblis sedang melihat Tuhan melihat kita Jadi kita harus tahan uji Bukan berarti kita sudah sempurna Umat pilihan juga masih ada kenajisan Tapi Allah menerima mereka Mereka harus berubah Sama sepertinya hari ini Tuhan juga bisa menerima kita Tapi kita tidak boleh terus mengenakan Tuhan memberikan kita kesempatan Kita harus berubah Mulai hari ini kita berubah Supaya perbuatan kita menjadi korban yang harum Dipersembahkan pada Tuhan Bukan hanya kita bisa berdiri tegu Tetapi dikenan oleh Tuhan Kalau kita tidak melakukan penyempuran rohani Seolah-olah orang ini sudah melakukan banyak pekerjaan kudus Tapi akhirnya dia bisa jatuh Dia tidak memperhatikan Dakwaan iblis Dia tidak peduli Dakwaan iblis Akhirnya dia sendiri jatuh Akhirnya dia sendiri jatuh Nah, kita harus menggunakan ini sebagai peringatan bagi kita Dulu, pekerja Tuhan yang ada karunia khusus Allah menggunakan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tapi ada yang sudah tidak ada Tidak ada di dalam gereja lagi Sudah ditangkap oleh iblis Dia tidak berjaga-jaga waspada diri Jadi kita semua harus waspada diri Sesi ini sampai di sini dulu Kita istirahat 15 menit Doa dalam hati senak Kita sambil jalan-jalan sebentar Sehati berdoa dalam hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!